Home TV Fenomena Fluida Statis Bahasan ini dapat kalian temui pada materi fluida statis kelas 11 di semester ganjil Mari kita lihat bersama Kali ini kita akan membahas macam-macam zat Air sungai dan laut Balon udara Dan botol kaca Mari kita lihat yang pertama Macam-macam zat Zat terbagi menjadi tiga Yaitu padat, cair, dan gas Proses perubahan zat seperti membeku, mencair, dan sebagainya Sudah dibahas pada materi sebelumnya Lalu zat apa saja yang termasuk dalam pembahasan fluida? Ternyata zat yang termasuk dalam pembahasan fluida adalah zat cair dan gas Air sungai dan laut Amatilah video di samping Video di samping merupakan fenomena yang terjadi di selat Gibraltar Yaitu selat yang memisahkan benua Amerika dan Eropa Pada video, tampak air sungai dan air laut mengalir berdampingan Dimana tidak tercampur antara satu dan lainnya Yang warna biru itu air laut dan yang warna coklat adalah air sungai Menurut Anda, mengapa hal tersebut terjadi? Ternyata, terdapat perbedaan masa jenis antara air sungai dan laut Dimana masa jenis air laut adalah 1030 kg per meter kubik Dan air sungai 1000 kg per meter kubik Walaupun perbedaannya sedikit, hal ini membuat kerapatan zat menjadi berbeda Dimana air laut memiliki partikel zat yang lebih rapat daripada air sungai Dari dua hal tersebut menimbulkan tekanan permukaan Tekanan permukaan ini yang membuat air sungai dan laut tidak bersatu dan mengalir beriringan Fenomena ini juga dijelaskan ayat Quran pada surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi Masya Allah Balon udara Balon udara Gambar di samping adalah balon udara yang diikat bagian pangkalnya Sehingga udara berada dalam keadaan tertutup Ketika kita menaikkan ringgaman ke atas Ternyata balon melebar ke segala arah Mengapa demikian? Ketika menaikkan genggaman berarti tangan memberikan gaya kepada udara di dalam balon Sehingga timbul tekanan peot Yaitu tekanan yang muncul karena gaya dari luar Tekanan yang sama juga dirasakan pada seluruh dinding balon Kita lambangkan dengan pein Sehingga balon melebar ke segala arah Botol kaca Pada slide terlihat ada botol kaca dan wadah berisi air Apa yang akan terjadi jika botol kosong yang ditutup rapat Dimasukkan ke dalam wadah berisi air? Ternyata botolnya mengapung Mengapa demikian? Kaca memiliki masa jenis yang lebih besar daripada air Yaitu 2000 hingga 8100 kg per meter kubik Oleh karena itu ketika kaca dimasukkan ke dalam air pasti akan tenggelam Mengapa botolnya mengapung? Botol kosong yang tertutup rapat sebenarnya berisi gas dalam keadaan tertutup Dengan adanya gas di dalam botol tersebut Berarti membuat rongga pada kaca Sehingga kerapatannya berkurang Dan akhirnya botol kaca menjadi terapung di atas air Sekian materi kita Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita Jangan lupa like Share And subscribe video ini Ingat Semakin kita berbagi Semakin bertambah ilmu kita Terima kasih telah menonton!